Kita hari ini baru sampai ke Laten, tepatnya jam 10 malam barusan dan Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu New Expander Asik Jadi kita weekend ini akan jalan-jalan pakai New Expander Waduh pagi pak Kita antar mobilnya, terima kasih Ini bisa dipakai sampai kapan? Sesuai tanggal berapa mbak Silvi? Tanggal 22 Tanggal 22 Asik Nah ini mobil langsung dari Magelang ya pak ya? Dari Magelang, langsung ke Klaten Iya dari Bumen Reja Abadi Bumen Reja Abadi Magelang, jalan Maizin, Bambang Sugeng, nomor 4 Iya Nomor teleponnya berapa pak? Nomor teleponnya 93-364-379 Oke, jadi ceritanya kemarin di New Armada itu Di depannya, di depan New Armada persis ya? Iya, sebelah Artos persis Sebelah Artos persis Nah, pas banget ternyata Dealernya ini punya New Armada juga kan? Sama Nah, yaudah akhirnya kita dapat pinjeman Boleh dong pinjam New Expander ya kan? Ultimate Kita udah pernah sih bikin video mobil ini sih Banyak sih Cuman Kalau dipakai buat di Klaten Kita jalan-jalan jauh Ngetes konsumsi bahan bakar Pake metode full-to-full kan belum pernah Makanya kita pinjam mobil ini Ini kilometer berapa pak? Kilometernya Kilometernya 2020 ya? Waduh, bentar lagi 2022 nih Ini plastik boleh saya buka pak? Boleh Boleh ya? Boleh Yang disini juga boleh? Boleh Yang ini? Enggak Yang itu Raja Abadi-nya keliatan disini ya Oh pinter Canggih Kemarin Kemarin BRV gak ada soalnya Waduh Ini Ini Banyak banget yang kemarin BRV bilang Katanya video berbayar Enggak Itu pinjam Dari Honda Perkasa Klaten Yang ini kita pinjam dari Bumen Raja Abadi Next Kita ada Hyundai Creta Kata mau dipinjemin dari Solo baru Nah Pajero juga ada pak? Oh yaudah Nanti kita pinjam lagi Hah? Oh yaudah Udah gak sabar mau nganter ya Oke Ini ada dokumen yang mesti ditangani Oke Kita urus administrasi dulu ya Ini doknya gak ada ya Satu Semuanya Dua Oh gak ada Gak ada semua doknya Kita periksa dulu Biasa standar untuk pengecekan mobil Ini itu tambahan ya Iya Oh ada Oh ada Oh belum dipasang Pasang Oke Ini kalau di Magelang harganya berapa mas? Yang ultimate ini? Harga ultimate di Magelang 303.250.000 300 303.250.000 Kalau Jakarta? Harga Jakarta selisih 4 jutaan Oh 299 Berarti ya Belum tau kayaknya besok sih ke Jogja Ada nikahan Lumayan Coba-coba mobil baru Nanti bensinnya balik Saya foodin Kayak kemarin Saya ada Ini Tiap ada mobil baru Saya bawa keluar kota Saya penuhin bensinnya Terus nanti Udah selesai Saya penuhin lagi Oh gitu Ketahuan tuh berapa Bensin yang kepake Nanti dicocokin sama Maidy Maidy-nya nipu apa Bener Real Nah ini kita lihat dulu ya Ini semuanya masih pastikan loh Tuh Ininya belum dipasang ya Karpet dasar ya Eh karpet dasar Karpet yang biasanya Apa ada di belakang Oke Oh gak ada Gak ada karpetnya Ini juga gak ada karpet Lalu nanti karpetnya Gak ada kayaknya Nanti saya kasih kayak Koran aja kali ya Biar gak motorin bawah ya Gak apa Dan ini juga unit yang pake body kit ya Ini body kitnya depan Samping Full body kit Belakang juga termasuk ya Sama bagian spoiler Kalau talang air udah termasuk Termasuk juga Termasuk dari input pembelian Atau stories Kalau body kit ini berapa mas Body kitnya 13 jutaan 13 jutaan Termasuk ini Ini spoiler Talang air Aero Sama hood emblem depan Ada hood emblem depan Oh ini Expander ini ya Jadi totalnya 13 jutaan Oke Terus biasanya Kalau nambah pake tayro Itu masuknya Masuk ke dalam cicilan Apa enggak Itu di luar Di luar ya Oke Nah temen-temen Kalau mau beli Lebih baik cash aja lah Ya kan Biar hidup tenang Gak ada pikiran Ya kan mas ya Mantap Oke Temen-temen dari Bumin Reja Abadi Magelang Udah pada pulang Tapi udah izin juga Sekarang saatnya kita Lepas Plastiknya Yuk Kita mulai Dari depan Ya Jadi sepertinya head unit Sama speedometernya ini Udah dilepas plastiknya Jadi gak bisa kita lepas lagi Yang bisa dilepas ini Tinggal plastik Ini nih Plastik Buat Kursi Ya Yuk kita lepas yuk Sekarang jadi harus diturunin dulu Terus baru seperti ini Bisa dibuka Nah ini tinggal kita tarik aja nih Oke Jadi kalau unit test drive itu Itu biasanya emang Plastiknya itu Kalau gak dibuka Dipasang lagi Ini biasanya unit Yang udah dibeli sama dealer Jadi bukan untuk konsumen Nah terus nanti unit ini Yang dipakai buat Pameran-pameran Kalau misalkan ada di mall Atau Misalkan Ada unit test drive Yang buat dipakai jalan-jalan Dibijak habis Sama calon konsumen Nah Ini adalah unit yang mereka siapkan Jadi Ini unit bukan untuk Yang dijual ke konsumen Kalau misalkan orang Lagi misalkan lagi Oh unit test drive aja Saya beli bisa gak Ya ada yang bisa Ada yang gak Tapi biasanya unit test drive itu Gak diperjual belikan Kecuali nanti Kalau masa baktinya sudah habis Baru dijual ke konsumen Sebagai mobil bekas Tapi bukan sebagai mobil baru Seperti ini Sekarang kita pasang Headrestnya Oke Seperti ini dia Bentuknya Dan ini masih baru ya Tapi kayaknya Udah pernah dilepas Dipasang lagi deh Ini sekolah udah Agak kotor-kotor Bagian sini Apa emang motif kayak gini Dia tuh Batchnya tuh Kayak broken badge gitu ya Jadi bukan Batch yang terang Tapi Batchnya tuh Agak keliatan Kayak keliatan Agak sedikit buluk Tapi emang motifnya begini Tujuannya mungkin Biar dia gak gampang kotor Ini motif di sebelah Sampingnya seperti ini Yang di tengahnya ini Ada pattern kayak diamond Kayak gitu Diamond itu Ciri khas dari Mitsubishi Karena dia 3 berlian Mitsubishi itu artinya Ya itu 3 berlian Dalam bahasa Jepang Sekarang kita buka yang lainnya Mobil kalau baru di hunter Ini biasanya nempel Tujuannya apa? Biar kalau kita buka pintu Ya kan? Terus kan melepas tangannya ini Kadang-kadang suka ke geresek disini ya Akhirnya bikin Bagian sini tuh Jadi Banyak garis-garisnya Nah ini tuh dikasih ginian Biar gak baret Pas pertama kali dikasih konsumen Nah kalau misalkan Punya kalian yang udah baret-baret Bisa dihilangin kemana? Ke alternate care aja Apalagi kalau ditambah paket coating Dan kita juga jual film Ya PPF Cuma buat bagian ininya aja PPF door cup Itu biar kalau misalkan Apa namanya kita pake Ke gores-gores terus Nah Oke PPF ini tinggal dipanasin Nanti gores-goresnya hilang Nah terus pas gue buka Bagian pintu sebelah Kanan belakang ya Ternyata disini ada plastik Gue gak tau ini plastik apaan Kayaknya udah dilepas sama dealernya Mungkin ini bagian Nah sini bukan ya Karena biasanya sini tuh Suka dikasih plastik juga Ini plastiknya kita taruh sini semua Jadi kalau nanti Mitsubishi-nya Mau pasang lagi Itu bisa Nah kurang lebih seperti ini Dia Mobilnya jika tanpa plastik-plastikan Tadi gue habis olahraga Keringetan Bukan karena mobil ini ya Tapi emang habis olahraga By the way Emang kita targetnya 2022 ini Perut kita Seperti Rasulullah katanya Kayak gimana ya Batu bersusun Seperti batu bersusun ya Sixpack berarti Iya Oke abis itu kita mau Bawa jalan-jalan bentar Abis itu kita closing video aja Oke Kita turin dulu Ini tinggi banget kursinya Udah Masihnya segini Kaki udah enak Sekarang tinggal atur Setir Ya Teleskopik sudah Iya Yuk kita jalan Nah sekarang kalau udah pake Yang namanya Elektronik parking brake Kita tinggal masukin Apa namanya Seatbelt Masukin kede Terus kita gas Tadi dia auto-release Nah Itulah enaknya pake Elektronik parking brake Yuk kita jalan Oke Ini kita udah nyampe Di pom bensin ya So far sih Tadi bawa jalan Rasanya kayak Expander biasa sih Kalau misalkan Tadi Jalannya baru deket Kurang lebih Suspensinya mirip-mirip Oke Ini Pertamax Pertalit Kita isi Pertamax dong Disini aja Ini sekarang Kondisi bensin Lihat disitu Ini F Kurang dikit Kita lihat nanti Misinya berapa Average-nya 18,6 km per liter Ini menurut Si MID Coba kita Reset dulu Nanti deh Isi dulu baru kita reset Nah kan pas 2022 tuh Lama kayak tahun sekarang Nah lebih jelas nih Kayak gini nih 12,86 liter Oke Ini kita udah isi bensin Totalnya itu 12,86 liter ya Untuk sampai full Dari F kurang dikit Nah sekarang Kita langsung Kita iniin ya Kita averagenya Kita nolin dulu Sip Terus Tripannya juga kita nolin Sekarang udah nol Kita jalan Nah Jadi mobil ini nanti Setelah 4 hari Kita akan bawa jalan-jalan Ke Jogja Dan sekitarnya Terus nanti kita cek Udah jalan berapa kilometer Dan menghabiskan bensin berapa Terus kita nanti isi full lagi Buat mendapatkan angka Yang sebenarnya Jadi kalau misalkan full-to-full tuh Bener gak sih Angkanya sama kayak yang di MID Soalnya di MID itu Expander tuh irit banget Dan Expander kebetulan Gue udah Pake udah lama juga ya Tapi kalau yang Versi facelift ini Dia punya transmisi baru Dia pakai Transmisi CVT Dari Jatko Sama seperti CVT-nya Nissan Jadi harusnya Dia lebih irit Dibandingkan Dengan expander yang lama Ya penasaran seperti apa Jangan lupa untuk like dan subscribe Saya Haridul Hanif Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye